Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Kabut asap kebakaran hutan semakin parah. Kualitas udara kota Palembang masuk kategori tidak sehat. Harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Ogan Komering, Ulu Timur naik drastis. Pendapatan pedagang turun 60 persen. Seorang pemuda dikroyok oleh delapan pria. Korban mengalami luka lebam. Informasi pertama, kabut asap telah menyelimuti kota Palembang selama kurang lebih satu bulan. Kondisi ini membuat kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat. Warga menyesalkan belum adanya bantuan masker gratis dari pemerintah. Kabut asap akibat pembakaran lahan terus menemani warga kota Palembang setiap harinya. Kondisi seperti ini sudah dirasakan warga sejak satu bulan terakhir. Kondisi tebalnya kabut asap membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Belum lagi partikel dan bau dari sisa pembakaran lahan yang mulai menyesakan dada. Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang selama kurang lebih satu bulan dan kabut ini. Harapannya pasti kabutnya cepat selesai terus tuh supaya tidak sesek lagi sih soalnya kan agak mengganggu juga kalau kabut asap ini. Kabut asap menyelimuti kota Palembang warga menyesalkan belum adanya bantuan masker gratis dari pemerintah. Sampai saat ini kebakaran lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan seperti Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyu Asien, dan Pali belum dapat dipadamkan. Sementara itu kebakaran lahan terus meluas di Ogan Ilir, Satgas Karhutlah sempat terjebak saat memadamkan api di desa Soak. Kobaran api membakar lahan gambut di desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Senin lalu. Kencangnya angin membuat api kian membesar dan menjalar ke lokasi sekitar. Bahkan satuan tugas kebakaran hutan dan lahan sempat terjebak di tengah lahan yang terbakar. Belasan personel dan dua unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Namun jauhnya titik api membuat selang petugas tidak mampu mendekati lokasi kebakaran. Apalagi lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan kedalaman mencapai satu meter lebih. Kendalanya untuk pemadaman untuk sementara ini untuk area yang bisa terjangkau sudah dipadamkan dan posisi masih sekitar di daerah tengah-tengah. Untuk kesulitannya posisi pemadaman areanya ada gambut untuk dalam dan untuk selang untuk nyampe ke lokasi pemadaman jauh. Untuk tim provinsi kami ada tujuh orang dari TNI satu, OKI tiga, polisi satu sama warga MPA. Kebakaran lahan mengakibatkan wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya diselimuti kabut asap. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Ilir, luas lahan terbakar di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 500 hektare. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Polisi dari unit pidana khusus pores Ogan Komering Ilir menangkap dua pelaku pembakaran lahan di wilayah pedamaran dan pampangan Ogan Ilir. Lahan tersebut sengaja dibakar oleh keduanya untuk membuka lahan perkebunan. Kedua terduga pelaku pembakaran lahan ini hanya bisa pasrah. Saat ditangkap, polisi kemapores Ogan Komering Ilir. Tersangka Sutikno dan Supratman ditangkap polisi atas ulahnya membakar lahan di wilayah pedamaran dan pampangan Ogan Komering Ilir. Akibat ulah keduanya, kebakaran lahan di wilayah pedamaran dan pampangan sulit dipadamkan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kedua tersangka sengaja melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan area perkebunan. Polisi saat ini telah menyita sejumlah barang bukti dari tangan keduanya termasuk korek api, senjata tajam, bensin, dan sebuah bambu yang dijadikan obor. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat polisi dengan ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara, serta dendam maksimal 10 miliar rupiah. Yang bersangkutan membuka lahan dengan sengaja berkacar membakar. Setelah panaman berdendam polisi, yang bersangkutan membakar. Sengaja membakar di lahan berseduk pada siang hari. Namun, karena angin kencang dan memang keadaan kering, akhirnya api menyebar. Setelah itu, yang bersangkutan ini kemudian memanggil kawannya untuk memadamkan. Setelah memadamkan, kemudian anggota buser datang mengamankan yang bersangkutan saksi dan bebe berupa korek api berwarna hijau. Ruko gudang plastik terbakar di kawasan Jalan Kemas Rindo, Kerapati, Palembang. Api dengan cepat menghanguskan seisi ruko. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Kepulan asap tebal muncul dari bangunan ruko, gudang plastik yang berada di kawasan Jalan Kemas Rindo, Kerapati, Palembang pada hari minggu malam lalu. Bangunan ruko yang didominasi bahan plastik membuat api dengan cepat menghanguskan seisi ruko. Warga sekitar panik berupaya untuk menyelamatkan harta benda milik mereka. Penyebab api, pemicu kebakaran belum diketahui pasti. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali terlihat di lantai dua bangunan ruko, tempat penyimpanan gudang plastik. Api dapat dipadamkan setelah petugas damkar menurunkan lima unit mobil pemadam. Pemadam pertama, penjajian diperlumasi dari warga konsulat imitri. Sekarang awal mulai dari sekitar jam 9, sekarang jam 22.30. Lebih kurang dari 5 jam. Berapa unit yang diturunkan, Mas? Unit, 5 unit dari 3 pos. Ini pos mereka, seberang 21, seberang 22. Ada berapa rumah yang terbakar, Bang? Pemadam ini cuma satu rumah, hukum. Ada korban jiwa, Kak Bang? Ada korban jiwa? Kalau korban jiwa, tidak ada. Kalau sudah, seruma itu sudah tidur. Nah, itu ada tetangga ngomong bahwa api ada di pusat itu. Langsung keluar, langsung keluar nyelamat di diri. Itu aku lihat ke lokasi yang kebakaran, itu caknya dari listrik. Yang sudah tinggal, awal kebakaran itu dari listrik. Kita tinggal di sana ya, Kak? Apa? Kita tinggal di sana? Iya, kita tinggal di sana, agak belakang tadi. Satu atap tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, kerugian yang dialami pemilik ruko mencapai puluhan juta rupiah. Polisi tengah mengadakan penyelidikan di area kebakaran. Dedy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ogan Komering Ulu Timur mengalami kenaikan. Sepinya pembeli yang membuat pendapatan pedagang turun drastis hingga lebih dari 60%. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Ogan Komering Ulu Timur terpantau masih cukup tinggi. Di pasar tradisional Martapura, sejumlah sayur seperti sayur kol yang semula dijual 5.000 rupiah per kilogram naik menjadi 10.000 rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga seperti kentang, wortel mencapai kurang lebih 50% dari harga sebelumnya. Sedangkan harga cabai merah keriting dari harga 20.000 rupiah menjadi 30.000 rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah diraskan pedagang sejak sepekan terakhir. Bahkan untuk cabai merah keriting sudah dua kali mengalami kenaikan dalam sepekan lalu. Naiknya harga kebutuhan pokok ini membuat pedagang mulai sepi pembeli. Hal tersebut membuat pendapatan pedagang anjok hingga 60%. Cabai setiap hari ada peningkatan per 5.000 om itu. Kemarin lusah sempat 20.000, 25.000, hari ini 30.000. 5.000 ya? Untuk pembeli sendiri bagaimana, Pak? Pembeli agak menurun itu, Om. Sepi, Bu, ya? Sepi, tenang. Oh, wawancara. Tidak seperti biasanya. Bagi wawancara. Ini penurunan omset ini. Berapa persen, Pak? Sekitar 50 sampai bahkan 60 persen om. Untuk penurunan omset, Nemu, ya? Iya. Yang menurun? Menurun, Pak, ya? Menurun. Sampai sekarang belum habis barang, Pak, ya? No. Harapan sendiri, Pak, untuk pemerintah, Pak? Ya, itulah. Harus, itu, ya. Ya, tahulah keadaan masyarakat kecil, kan? Pedagang kecil. Jadi, untuk mantan dari pemerintah, Pak, ya? Harga, Pak, ya? Penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok diduga akibat minimnya pasokan pada sentra pertanian karena mengalami kekeringan musim kemarau panjang. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok agar harganya tidak meroket. Deddy Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering, Ulu Timur. Katik pembeli, ya? Berapa persen, ya? Buar nurun omset, ayo, ya. Buar nurun omset, ayo, ya.